Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku, judul renungan kita hari ini adalah, untuk mengubah hidup kita, ditulis oleh Debbie McDaniel. Saudara yang terkasih, Anda bisa mencoba untuk mengubur kekuatan, tetapi dia tidak akan diam, Anda bisa mencoba untuk mengubur kebenaran, tetapi dia tidak akan mati. Anda bisa mencoba untuk mengubur kasih, tetapi dia tidak dapat ditahan, Tuhan Yesus hidup dan dia memenangkan pertandingan, dari dosa dan maut. Dia masih sama, baik sekarang sampai selamanya. Dia membuat jalan bagi kita untuk hidup bebas, tidak ada kebenaran lain dalam sejarah, yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan masa depan seseorang, seperti yang dilakukan kebenaran firman Tuhan. Kendati demikian, masih banyak orang yang menolak pengorbanan, dan kasih Kristus. Dia menawarkan kita pilihan hari ini, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Apa yang diberikan oleh kematian Kristus di kayu salib, dan kuasa kebangkitannya, Pertama, dia menyediakan jalan dan jembatan bagi kita menuju Bapak. Hal ini memberi kita kesempatan, untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang menciptakan kita, dan mencintai kita lebih dari kita bisa bayangkan. Tanpa salib, tidak ada cara untuk menyeberang ke sisi lain, dari hubungan dengan dia, usaha kita pun akan gagal, karena dia adalah satu-satunya jalan. Kedua, memberikan kesempatan untuk pengampunan dosa, melalui harga yang Tuhan Yesus bayar di Bukit Kalfari. Kita memiliki kesempatan, untuk diampuni dari dosa-dosa kita. Dia menanggung dosa dan rasa malu kita, dia mengambil siksaan atas nama kita, sehingga kita tidak perlu menderita, cinta yang begitu luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Ketiga, memberikan kebebasan bagi semua orang percaya. Bebas dari belenggu dosa, rasa malu, rasa takut, kekhawatiran, keputusasaan, kecanduan, rasa bersalah, hingga bebas dari kegelapan, dan bebas dari jarak yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Keempat, memberikan kehidupan baru, kita tidak hanya diampuni dan dibebaskan, tetapi kita memiliki hidup dan takdir baru melalui Kristus. Kita berubah dari dalam, dan dia memperbarui pikiran kita. Dia mengubah hati dan keinginan kita. Dia memberi kita tujuan baru, untuk setiap hari yang telah ditetapkan di hadapan kita. Kelima, memberi kekuatan untuk hidup. Ketika Yesus mati di kayu salib, dan dikuburkan, itu tidak berhenti sampai di situ. Gambaran terakhir dari semua yang disediakan salib, terletak pada kebangkitan Tuhan kita yang penuh kuasa. Dia tidak tinggal mati, kuasanya menerobos, dan kuasa yang sama itu hidup dalam diri kita hari ini. Sebagai orang percaya, Tuhan memberi kita kuasa roh kudus, yang hidup dan bergerak melalui kita setiap hari. Keenam, menyediakan cara untuk menang atas musuh. Kita tidak perlu takut akan serangan musuh. Saat kita menyadari perangkapnya, kuasa Kristus atas hidup kita, memberikan perlindungan dari rencana jahat musuh. Kita tidak dibiarkan berjuang sendirian. Kita tidak bertarung dengan kekuatan kita sendiri. Kita dapat berdiri kokoh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang perkasa. Ketujuh, memberikan rumah surgawi yang kekal bagi kita. Kita tidak perlu takut, tentang apa yang akan terjadi ketika kita mati. Di dalam Kristus kita diberikan karunia hidup yang kekal. Bumi ini hanya rumah sementara kita. Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kita, bersamanya untuk hidup selamanya. Dan Anda dapat yakin itu akan jauh lebih besar, dari yang pernah kita bayangkan. Sahabat suara kasih, marilah kita renungkan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan. Pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Terima kasih.